Halo Sobat Tangerang, kembali lagi nih di informasi seputar Kota Tangerang yaitu Tangerang TV Selama 3 hari di bulan Ramadan, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang juga melakukan kerjasama dengan PD Pasar Kota Tangerang mengadakan pasar murah Ramadan di 3 lokasi pasar lingkungan di Kota Tangerang Salah satunya di pasar lingkungan Kelurahan Manisjaya di Camatan Jatiwung, Kota Tangerang ini Sebelumnya, kalian tau gak apa itu pasar lingkungan? Yuk kita tanya sama kepala PD Pasir Kota Tangerang Pasar lingkungan ini kita diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang itu sebagai untuk memfasilitasi masyarakat khususnya penduduk di sekitarnya tidak perlu lagi keluar-keluar untuk belanja di sini pemerintah Kota Tangerang membangun 5 pasar lingkungan salah satunya seperti di sini Manisjaya yang sekarang sedang dilakukannya pasar murah bekerjasama dengan Indakok karena apa, lihat saja di sana masyarakat antusias sekali apalagi menjelang lebaran ini karena apa, bermanfaat melayani masyarakat dan masyarakatnya waduh banyak ya coba deh adik lihat gitu jadi saya mohon nanti pemerintah juga bisa membangun lebih banyak lagi dengan pasar lingkungan itu Pada saat pasar murah ramadhan ini sebagai bahan pokok seperti telur, minyak goreng, gula pasir dijual dengan harga murah loh sob Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Agus Sugiono menyampaikan tujuan adanya pasar murah ramadhan ini untuk membantu masyarakat Kota Tangerang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya Secara ini yaitu kita dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan PD Pasar melaksanakan pasar murah di pasar lingkungan tempatnya yaitu tujuannya tadi ini untuk membantu masyarakat khususnya di daerah-daerah yang memang padat penduduknya dengan daya belinya mungkin yang relatif kurang sehingga diharapkan ini bisa membantu buat baik khususnya para rumah tangga atau ibu-ibu yang ada di lingkungan di wilayah ini mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban mereka dalam menghadapi hari raya Idul Fitri nanti ternyata para warga sekitar mengaku senang dengan adanya pasar murah ramadhan ini sob beli itu paket sembako minyak gula murah sih mas dibandingin ke tempat yang lain oh gitu jadi seneng gak dibuat ini bu? oh seneng banget bukan membantu pengennya sih ya sembako lebih murah jadi terjangkau kitanya kan orang kecil diharapkan dengan terselenggaranya pasar murah ramadhan ini dapat membantu kebutuhan pokok warga sekitar ya sob tim meliputan Tangerang TV